Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cerdas berjumpa kembali di channel kami Kali ini kita akan membahas soal-soal SPMPTN bab mutasi kelas 12 Kita mulai dari nomor 1 Mutasi yang menggantikan satu basa purin dengan purin lainnya Atau pirimidin dengan pirimidin lainnya disebut Mutasi ada 2 macam Yang pertama mutasi DNA Yang kedua adalah mutasi kromosom Mutasi DNA ini ada 3 singkatannya DIS Yang pertama ada D-lesi Yang kedua ada insersi Yang ketiga substitusi Contohnya DNA dalam keadaan normal Nah disini kita punya AGT Maka D-lesi ini hilang salah satu basa nitrogennya Nah ini D-nya hilang Insersi itu nambah A-G-T-S Sementara substitusi ini diganti Ada 2 jenis substitusi Yang pertama ada transisi Yang kedua ada transversi Nah bedanya apa? Kalau transisi ini diganti basa yang sejenis Kalau transversi diganti yang tidak sejenis Contohnya kalau ini pada DNA itu basa nitrogennya Ingedina lahir di bulan Agustus Adenin dan guanin ini basa purin Timin dan sitosin adalah basa pirimidin Kalau A diganti G berarti sama-sama purin maka disebut transisi Kalau T dengan S sama-sama pirimidin juga transisi Sementara kalau purin adenin diganti pirimidin timin atau sitosin maka disebut transisi Kalau ini sejenis maka disebut sebagai transisi Oke nomor 1 C Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Karena mengalami mutasi Kromosom mengalami perubahan seperti pada gambar di bawah ini Jenis mutasi tersebut adalah Jadi mutasi tadi sudah kita sebutkan ada DNA dan kromosom Kerusakan pada kromosom ada 5 ya 2 detik ada yang disebut sebagai duplikasi Yang kedua ada delesi Ada translokasi Inversi Dan terakhir adalah katenasi Contohnya kita ambil kromosom dalam keadaan normal Kita kasih kode ada A, B, C, D Pada saat duplikasi dia mengganda Contohnya kita gambarkan Ada A, B, C, D Nah ini A-nya mengganda Kalau delesi, delete terhapus atau hilang? A, B, C Ini D-nya hilang Sementara translokasi Ini pindah tempat Maka ada A, B, C, D Ini bisa E Sementara kalau inversi ini susunan terbalik A, C, B, D Dan katenasi ini kromosom Di ujung telomirnya menyatu Sehingga membentuk seperti cincin Berarti kalau gambar di sini A, B, C, D, E, F, G Ini kromosom yang non-homolog Yang tidak berpasangan Kemudian ini E, F, G-nya Pindah ke sini Ya, pindah ke sini Kemudian L, M, N, O-nya Pindah ke atas Jadi saling memindahkan Bagian lengannya Pada kromosom yang non-homolog Maka disebut translokasi ya Jadi nomor 2 E Kita lanjutkan ke soal nomor 3 Peristiwa mutasi nukleotida Turut berkontribusi dalam proses evolusi Hanya berupa insersi, delesi, transisi, dan transversi Jadi sahabat cerdas Bahwasannya mutasi ini bisa menimbulkan variasi Variasi ini merupakan mekanisme dari evolusi Yang akan membentuk spesies-spesies baru Mutasi gen atau mutasi DNA Jenisnya tadi sudah dijelaskan Ada dis Bisa delesi Insersi Namanya subtitusi Penggantian kalau basa nitrogen sejenis disebut transisi Kalau yang tidak sejenis namanya transversi Berarti pernyataan ini benar Pernyataan kedua Probabilitas terjadinya keempat peristiwa mutasi tersebut sama besar Jadi empat mutasi ini kemungkinan atau probabilitasnya sama Nah sama besar Jadi pernyataan kedua benar Ini menjelaskan tentang berkontribusi terhadap evolusi Jadi pernyataan pertama, kedua benar, dan berhubungan Jawabannya 3A Kita lanjutkan ke soal nomor 4 Mutasi genetik pada organisme uniseluler yang berproduksi secara aseksual Menyebabkan perubahan evolusioner yang lebih besar Dibandingkan dengan perubahan yang terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual Jadi sahabat cerdas Ini adalah organisme satu sel Kalau membelah secara aseksual Ini berubah, ini ikut berubah Berarti aseksual ini Kalau terjadi mutasi Anak akan sama dengan induk semuanya Sementara kalau terjadi reproduksi seksual Contohnya pada konjugasi ya Bakteri Nah ini ada dua Yang satu ini seperti induk Nah yang satu tidak Karena ada variasi ini Di sini reproduksi seksual Ini anak akan menimbulkan variasi Sehingga yang namanya mutasi Ini bisa mengarah ke variasi Variasi mengarah ke perubahan bentuk menjadi spesies-spesies baru Sehingga reproduksi yang lebih mendatangkan banyak Atau lebih besar itu adalah reproduksi seksual Bukan reproduksi aseksual Jadi pernyataan pertama salah Organisme uniseluler yang reproduksi secara aseksual Mewariskan semua mutasi kepada keturunannya Betul Jadi Salah benar Yaitu D Kita lanjutkan ke soal nomor 5 Penderita sindrom Down Hanya mempunyai satu garis tangan pada telapak tangannya Jadi sahabat cerdas Dalam keadaan normal Manusia itu memiliki 46 buah kromosom dengan rumus Kromosom 44 nya autosom dan 2 nya gonosom Ini contohnya pada pria Kalau terjadi mutasi yang namanya sindrom Downs atau mongoloid Kromosomnya kelebihan 1 yaitu 47 Di mana kelebihannya di autosom Ini 45 autosom ditambah XC Nah ini yang disebut laki-laki sindrom Downs Nah kelebihannya ini di kromosom ke-21 Yang dikenal sebagai trisomi Nah salah satu ciri dari trisomi Ini di telapak tangannya Yang biasanya normal manusia itu ada 3 Di sini hanya satu garis tangan yang disebut sebagai simian line Nah ini pernyataan ini benar Penderita sindrom Down Mempunyai kelainan propatrisomi pada kromosom ke-18 salah Ya benar salah C Harusnya ke-21 Kita lanjutkan ke soal nomor 6 Perhatikan gambar di atas Karyotipo pada gambar tersebut menunjukkan jenis kelamin apa Jadi manusia normal ini Kromosomnya ada 46 44 nya autosom ditambah X X ini untuk perempuan Dan 44 autosom ditambah XC Ini untuk laki-laki Nah di sini ada yang tidak normal Yaitu di kromosom seksnya Yaitu 44 autosom ditambah XYY Nah inilah yang dikenal sebagai sindrom Yaakob Karena ada Y nya maka dia adalah laki-laki Laki-laki yang kelebihan Y disebut sebagai laki-laki super Ya jawabannya D Biasanya sifatnya agresif Oke ya nomor 6 jawabannya D Kita lanjutkan ke soal nomor 7 Perhatikan karyotipo sel yang diambil dari air ketuban ibu yang sedang hamil Kelainan genetik pada bayi tersebut Tadi sudah kita jelaskan pada kromosom normal itu 44 autosom ditambah XX untuk perempuan Dan 44 autosom ditambah XY pada laki-laki Nah di sini yang tidak normal adalah Kromosom ke-21 Berarti autosomnya ya Kalau ke sini adalah kromosom seksnya ini ya Nah di sini jadi 45 autosom Ya ditambah Kalau di situ XX berarti perempuan ya Nah di sini kelebihannya di kromosom ke-21 Disebut sebagai sindrom Downs atau mongoloid Ya jawabannya D Kalau Turner sindrom itu rumusnya 44 autosom ditambah X0 Ya kehilangan satu kromosom X pada wanita ini steril nanti ya Kalau Les Nihan ini biasanya adalah Ini kelainan pada mutasi DNA Kemudian Stephen Johnson ini adalah kelainan pada kulit Atau selaput mukosa ya Kalau klinefelter ini ada 44 autosom ditambah XX Jadi laki-laki kelebihan X begitu Oke nomor 7D kita lanjutkan ke nomor 8 Unsur kimia berikut yang termasuk mutagen dan bersifat radioaktif Jadi bahan penyebab mutasi itu dikenal mutagen Ada mutagen fisika Ada mutagen kimia dan mutagen biologi Nah batuan radioaktif ini termasuk jenis mutagen kimia Nah contoh yang paling dikenal ada panas Nah fosfornya adalah fosfor 32 Na-nya 24 C-nya adalah 14 Kalau logam aluminium dan magnesium ini bukan batuan radioaktif ya Ini C-nya salah Na-nya salah Yang betul adalah C Kita lanjutkan ke soal nomor 9 Berikut ini yang merupakan contoh mutagen alami Jadi zat penyebab mutasi itu mutagen bisa alami, bisa buatan Contoh alami ini bisa seperti sinar ultraviolet Kemudian sinar kosmik ya Atau juga dari batuan-batuan radioaktif Atau bisa juga dari mikroorganisme seperti virus itu bisa menyebabkan mutasi Kalau mutasi buatan contohnya ada sinar X, sinar alpha, sinar beta, sinar gamma Atau jasad kimia seperti kolkisin itu menyebabkan mutasi yang secara buatan Jadi jawabannya 1, 2, 3 yaitu A Oke ya nomor 9 A Kita lanjutkan nomor 10 Cara efektif dan efisien memperoleh bibit unggul adalah dengan menggunakan mutagen kolkisin Hal ini disebabkan karena kolkisin apa Salah satu bentuk bibit unggul itu adalah buah tanpa biji Buah tanpa biji ini dibuat dengan menggunakan zat kimia yaitu kolkisin Nah kolkisin ini cara kerjanya adalah menghambat pembentukan benang spindle oleh sentriol Pada saat sel mengalami pembelahan Sehingga sentriol itu tidak mampu membentuk benang spindle Akhirnya kromosom itu tidak bisa ditarik ke kutub berlawanan Akhirnya kromosom ini jumlahnya akan lebih dari normal Kalau normalnya diploid maka dia berubah menjadi banyak Kalau normalnya 2N maka bisa menjadi 3N Triploid kalau lebih dari 2 disebut sebagai poliploid Sehingga terbentuk ini C menghambat pemisahan kromatit sehingga terjadi poliploid Oke ya nomor 10 C Kita lanjutkan ke soal nomor 11 Jika fungsi mikrotubul sel meristem ujung akar dihambat dengan kolkisin Maka penghambatan apa yang terjadi? Tadi mikrotubul itu sama juga dengan sentriol Sentriol akan menghasilkan benang spindle Benang spindle akan menarik kromosom atau kromatit ke kutub berlawanan Kalau dia tidak tertarik akibatnya buahnya akan memiliki kromosom lebih dari 2N Yang disebut sebagai buah poliploid Jadi menghambat apa? Menghambat pembentukan benang spindle Ya oleh sentriol tadi Oke nomor 11 E Kita lanjutkan ke soal nomor 12 Peristiwa yang menyebabkan terjadinya turner sindrom adalah Jadi sahabat cerdas Turner sindrom itu 44 autosom ditambah X0 Ini terjadi pada wanita ya Nanti akan steril Jadi ini akibat daripada kromosom pada wanita Kekurangan atau kehilangan satu kromosom X nya Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat pembelahan meiosis Yaitu membentuk sel gamet Nah ini contohnya disini ada XX ya Harusnya disini ada XX gitu ya Ini ada XX Nah disini X nya disini kosong Yang kosong ini dibuahi oleh sperma X ya Sperma X nanti ketemu dengan kosong Nah ini anaknya akan mengalami sindrom turner Nah ini meiosis 1 ini meiosis 2 Jadi kromosomnya mengalami non-discension atau gagal berpisah Jadi kromosom X nya ini gagal berpisah di saat meiosis yaitu 4 ya Yang lain bukan ini ya Jadi nomor 12 D Kita lanjutkan ke soal nomor 13 Silent mutation dapat terjadi jika perubahan basa nitrogen pada rantai DNA Jadi sahabat cerdas Mutasi pada DNA Tadi sudah kita kenal ada disc ya Bisa delesi Hilang DNA nya Kemudian bisa nyisip insersi atau penggantian yang disebut sebagai substitusi Nah pada kasus substitusi ya Penggantian ini bisa berdampak banyak hal Salah satunya ada namanya silent mutation Ini yang disebut sebagai mutasi diam Jadi basa nitrogennya ganti Tapi asam aminonya tidak berubah Kemudian kalau yang berubah itu namanya missense mutation Nah ini nanti akan menyebabkan asam amino yang terbentuk akan berubah Nah satu lagi Ada yang asam aminonya tidak terbentuk Karena langsung berhenti Namanya non-sense mutation Ini langsung kode stop Begitu sahabat cerdas ya Jadi silent mutation dapat terjadi Jika perubahan basa nitrogen pada rantai DNA Betul Silent mutation tidak mempengaruhi hasil produksi protein atau gejala fenotip Betul Karena asam aminonya senderung sama Tapi tidak menjelaskan perubahan pada DNA Jadi jawabannya betul-betul tidak berhubungan B Nah kita lihat ya Gambar dari beberapa mutasi substitusi berikut Nah ini ya sahabat cerdas ya Contohnya Yang tidak mengalami mutasi Ini ada TTCC Ini terbentuk asam aminolisin Ini diganti T Asam aminonya tidak berubah Tetap lisin Makanya disebut silent mutation Nah sementara disini TTC diganti depannya Jadi ATC Tiba-tiba jadi stop Namanya non-sense mutation Dan yang terakhir Yaitu TTC diganti TCC TTC diganti C Yang tengah yang diganti ya Yang tadinya asam aminonya lisin Berubah menjadi arginin Atau diganti G disini Yang tadinya lisin Berubah menjadi treumin Namanya misen mutation Begitu sahabat cerdas Kita lanjutkan ke soal nomor 14 Mutasi yang tidak mengubah jenis protein yang dihasilkan Tadi yang disebut sebagai silent mutation ya Empat saja yaitu D Kalau non-sense mutation itu langsung stop Asam aminonya tidak terbentuk Misen mutation ini akan berubah Asam aminonya jadi berbeda dari normalnya Ini mutasi kromosom ya Bukan pada DNA Oke 14D Kita lanjutkan yang terakhir nomor 15 Mutasi yang terjadi secara alam ya Bersifat Jadi sahabat cerdas Mutasi itu berdasarkan penyebabnya Bisa secara alami Atau secara buatan Mutasi alami itu biasanya terjadi Secara spontan Tiba-tiba Tapi jarang terjadi Misalkan disebabkan oleh faktor alam Seperti batuan radioaktif Kemudian ada sinar ultraviolet Begitu ya Nah biasanya memang sangat merugikan Seperti menyebabkan penyakit Sinar UV menyebabkan kanker kulit Nah ini jarang terjadi Nah ini jarang terjadi ya sahabat cerdas ya Nah cenderung merugikan Ini benar Ini benar Benar dan benar semuanya Jadi 1, 2, 3, 4, E Kebalikannya mutasi buatan Ini contohnya Bisa menguntungkan Terjadinya memang Disengaja ya Seperti buah Poliploidi tadi Tanpa biji Ya Begitu Oke demikian Sahabat cerdas Pembahasan soal-soal SPMPTN Bab mutasi kelas 12 Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh